Bantuan berupa beras, minyak sayur, dan telur untuk warga yang terdampak COVID-19 di 10 kelurahan dalam Kabupaten Berangin secara simbolis diserahkan oleh Bupati di halaman kantor lurah Pematang Kandis Bangko. Bantuan untuk 10.700 kepala keluarga ini diutabakan bagi warga kelurahan, sementara untuk warga desa sudah ada bantuan dari APBDES. Bupati Alharis mengatakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat jangan ada yang tumpang tindi dan harus tepat sasaran. Selain bantuan Pemkap, masih banyak lagi bantuan yang digulirkan dari Kementerian Sosial seperti bantuan program PKH, program Sembako, program Iwarung, sampai bantuan program BST. Dampak ekonominya karena corona, karena kita banyak klusternya. Yang data orang miskin permanen dari sosial ada melalui PKH, ada program PKH, ya, ada program Sembako, ada program Ewarung, ada lagi program BST terakhir. Nah, ini di luar itu, di luar data itu kita mendaftar. Untuk pemerataan bantuan, Pemkap juga membuka posko pengaduan di Dina Sosial. Masyarakat yang tidak mampu dan terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan, dapat melapor ke posko tersebut yang nantinya akan dibantu pangan oleh Pemkap. Matian Senteferi Jambi melaporkan.